Intro Halo, saya Agus, NRP 244-3021-104 Saya Dwi dengan NRP 244-3021-239 Claudia dengan NRP 244-3021-229 Saya Fadila dengan NRP 244-3021-077 Saya Amiranur Adila dengan NRP 244-3021-235 Lydia dengan NRP 244-3021-246 Happy dengan NRP 244-3021-1035 Emy dengan NRP 2121-6 Saya Grace dengan NRP 244-3021-1047 dari kelompok 9 Dan pada kesempatan kali ini akan membahas Alto 100 For MDD and PTSD Jadi pada kesempatan kali ini Topik pembahasan kita akan membahas terkait dengan Alto 100 Tapi sebelum itu mungkin teman-teman belum tahu Apa sih Alto 100 itu? Alto 100 merupakan obat yang digunakan Dalam pengobatan pasien yang mengalami gangguan depresi berat Atau MDD dengan gangguan kognisi dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD Yang dimana obat ini sebagai aktifator BDNF Yang mekanisme kerjanya memanipulasi faktor neutropatik BDNF Yang diturunkan dari otak dan sinyal yang bergantung pada BDNF BDNF adalah faktor neurotopik yang diketahui mengaruhi Keselangsungan hidup, pertumbuhan, dan diferensiasi neuron Kekurangan BDNF menyebabkan gangguan neuropastisitas Yang berkontribusi terhadap gejala MDD Dan mungkin PTSD dengan gangguan kognisi Alto 100 telah terbukti meningkatkan plastisitas sinaptik hipokampus Yang jika terpapar dalam waktu lama Menyebabkan peningkatan sinaptogenesis Atau membentukkan sinapsis baru Dan neurogenesis Serta peningkatan volume hipokampus Oleh karena itu Perubahan neuropastik ini dapat melawan dampak negatif Gangguan kognisi yang terlihat pada MDD dan PTSD Pada pasien yang mengalami gangguan depresi berat atau MDD Dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD Terdapat bukti penurunan neuroplastisitas pada otak Khususnya di bagian hipokampus Yang mana wilayah otak yang penting untuk pola berpikir Memori dan pengaturan emosi Terjadinya perubahan volume hipokampus yang lebih kecil Dan adanya penurunan kadar BDNF Sehingga menyebabkan terjadinya penurunan Pada pola berpikir, memori, dan pengaturan emosi Seseorang yang menderita MDD dan PTSD Selain obat Alto 100 ini Kami menemukan obat yang memiliki pengaruh Terhadap BDNF Juga yaitu obat ketamin Di mana mekanisme kerja obat ini Melalui sinyal intraseluler Yang memblokasi reseptor NMDA Sehingga kalsium tidak dapat masuk ke dalam reseptor Yang mengakibatkan kalmodul independen kinase ini Mengalami desfavorilasi Sehingga terjadi peningkatan cepat Dalam sintesis protein BDNF Serta protein sinaptik lainnya Akan tetapi obat ketamin ini Memiliki indikasi utama sebagai obat anestesi Tapi pada pemberian dosis rendah Ketamin memberikan efek anti-depesan Sehingga mempengaruhi pola pikir Memori dan juga pengaturan emosi Dari jurnal dan hasil penelitian yang ada Terkait dengan ALTO-100 ini Telah terbukti Yang dimana dapat memberikan efek Yang baik dalam melawan dampak negatif Dari gangguan kognisi Yang terlihat pada penderita MDD Dan pada penderita PTSD Yang dimana dengan meningkatkan Plastisitas sinaptik dari hipokampus Kemudian dalam penggunaan Dalam jangka waktu yang lama ALTO-100 ini dapat menyebabkan Peningkatan dari sinaptogenesis Atau pembentukan sinapsis baru Dan neurogenesis Serta peningkatan volume dari hipokampus Pada uji praktilinis ALTO-100 telah diamati efeknya Dalam meningkatkan neuroplastisitas Di tingkat sinaptik dan seluler Dan untuk mengetahui efek neurogenesis Hasil uji klinis fase 2A Menunjukkan bahwa Pasien dengan MDD Yang ditandai dengan Gangguan konektif Yang diukur secara objektif Memberikan respon yang lebih baik Terhadap ALTO-100 Dibandingkan mereka yang tidak mengalami Gangguan tersebut Respon ini diukur dengan Perbaikan gejala depresi Yang menunjukkan bahwa Mekanisme kerja Pro-neurogenic Dan neuroplastik ALTO-100 Mungkin sangat berguna Bagi kelompok pasien ini Tujuan terapi ALTO-100 Didasarkan pada gagasan Bahwa memulihkan atau meningkatkan Sinyal BDN-IF Dan dengan demikian Mengembalikan definisit Neutroplastisitas Dapat secara signifikan Meningkatkan fungsi kognitif Dan mengurangi Gejala depresi Pada pasien dengan MDD Dan berpotensi pada pasien Dengan PTSD Yang menunjukkan gejala depresi Obat ini dikontraindikasikan Pada pasien dengan kondisi Yang pertama, riwayat mah berulang Atau pendarahan pada lambung Yang kedua, riwayat episode alergis Setelah penggunaan obat Menghilang rasa sakit Yang ketiga, riwayat pasien Dengan kandungan lemak di organ hati Dan yang terakhir adalah Pasien dengan gangguan jantung Seperti gagal jantung dan stroke Penggunaan obat ini Perlu diperhatikan Baik pada penggunaannya Efek samping Dan kontraindikasinya Dengan melihat parameter-parameter yang ada Parameter yang perlu dimonitoring Dilihat dari perubahan tingkat depresi Psikopatologi umum Dan tingkat keparahan PTSD Dari waktu ke waktu Menggunakan skala penilaian Yang telah ditetapkan Seperti MIDRS CGIS Dan CIPS5 Frekuensi pengukuran hasil ini Bervariasi pada MIDRS Dan CGIS Diukur 5 kali selama 8 minggu Sedangkan CIPS5 Diukur 3 kali dalam periode yang sama Selain itu Dilakukan pemantauan keamanan Dan tolerabilitas obat Dengan mencatat efek samping Kelainan tanda vital Dan kelainan tanda laboratorium Jadi gimana Teman-teman udah paham dong Sekarang tentang ATO 100 ini Nah pembahasan kita Sampai sini dulu ya teman-teman Jadi kami mohon maaf Kalau misalnya ada kesalahan Pada saat penjelasan Last but not least Stay hungry for education Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!